Assalamualaikum sahabat baska tv semuanya kembali lagi di podcast santri baska tv Nah pada kesempatan episode kali ini kita kedatangan teman kita yaitu Aviva Halo teman-teman semuanya apa kabar semua salam kenal buat kalian yang belum kenal aku nama aku Aviva Oke hai Aviva asalnya dari mana Halo asal aku dari Magetan Jawa Timur Dari Jawa Timur ya Jadi kamu ini termasuk salah satu santriwati eksternal SMIT Ibn Abbas Berarti dulu SMPnya gak di Ibn Abbas ya Iya bener banget Gimana tuh SMPnya kalau boleh tau SMP aku di PPTQ Fatima Azahra Semarang Kalau yang tau ya di Semarang tepatnya di daerah Genuk Semarang tuh btw panas banget sodara-sodara Itu gimana ceritanya tuh dari Magetan ke Semarang gitu Pasti kalau dipikir-pikir kayak jauh banget ya gitu dari Magetan gitu ke Semarang gitu Tapi kalau misalnya namanya menuntut ilmu ya harus totalitas gitu Apalagi aku tuh tipe yang gak suka kalau misalnya Bukan gak suka sih mungkin kurang serk aja gitu Kayak buat mondo di daerah-daerah yang deket-deket sama rumah aku gitu Yang satu regional gitu Jadi sukanya nyari yang jauh-jauh gitu Terus apalagi aku udah punya kakak nih di Semarang Nah jadi ikut jejak kakak juga sih Jadi ikut kakak ke Semarang gitu Oh gitu Kamu ini ke pondok itu karena kemauan sendiri atau dia suruh? Jadi cerita awalnya nih Cerita awal aku mondo itu Sebenernya ini lucu juga sih kalau dipikir-pikir Jadi waktu itu kan masih SD tuh Kakak udah mondo Terus lihat kakak dipondo itu kayak enak banget gitu Kalau setiap Enggak setiap bulan juga Kayak sering gitu dulu Kakak tuh suka minta kayak Ibu kirimin ini dong gitu Ibu uang sakunya habis kayak gitu Kayak minta tuh kalau dipondo tinggal minta aja gitu kan ya Terus jadi mikir Apa kayaknya aku mondo aja ya gitu Kayak mondo seru kali ya gitu Aku mau apa gitu dikasih gitu Aku pengen apa Ibu bilang iya gitu Kalau di rumah kan kayak aku harus effort dulu Harus ada Kayak aku harus gini dulu baru dapet gitu Kayaknya mondo seru kali ya gitu Jadi itu motivasi diri sendiri buat mondo sih Keren, keren, keren Ada cerita menarik itu gak pas pertama kali mondo gitu? Awal mondo sih Awal mondo sih cerita menariknya banyak sih sebenarnya ya Cuman yang paling membekas diingatan di awal mondo itu adalah Aku ini anaknya Kalau masalah cuaca itu emang agak sensitif Emang kulitnya tuh agak manja gitu Terus waktu awal dari Magetan ke Semarang Magetan sama Semarang tuh dua kutub yang berbeda banget ya Angetan yang tempatnya dingin, sejuk gitu kan ya Terus pindah ke Semarang yang panasnya tuh panas banget Jadi di Semarang tuh tempat paling dingin kayak cuma di Inumaret gitu Nah di Semarang itu Satu tahun aku ngalamin penyesuaian cuaca gitu Sama kulit aku Adaptasi Adaptasi Sempat kayak biduran, gatel-gatel gitu kan Kalau kayak gitu tuh kayak Rasanya pengen pulang aja gitu gak sih? Kayak dipondok Aduh kayak tambah masalah gitu Tambah alergi, tambah apa lah gitu Yang sebelumnya di rumah gak kayak gitu Malah dipondok kayak gitu kan Itu sih yang paling ikonik gitu Berarti itu Waktu itu pas belum kerasan aja ya Terus yang bikin kamu kerasan di SMP itu pas apa tuh? Yang bikin kerasan sih apa ya Seiring berjalannya waktu sih sebenarnya Soalnya aku pun Sampai tahun kedua disana pun masih belum metah jadi Tahun kedua disana itu aku malah yang bener-bener Kayak pengen pindah, pengen minta Aku mau di pesantren, pokoknya gak mau gitu Padahal waktu itu posisi orang tua lagi di Mekah Lagi haji kan Jadi waktu itu aku pulang tuh Hampir satu bulanan ada itu Karena orang tua lagi haji Aku gak mau balik pondok tuh Nanti aja lah Barang orang tua gitu kan ya Barang orang tua baru balik dari Mekah gitu Terus Orang tua lagi sibuk ibadah disana Kan maunya khusyuk ya Akunya malah yang disini Nerepotin banget gak sih? Kayak gitu Malah pikirannya pengen pindah gitu Terus ya karena Motivasi juga dari orang tua disana Terus juga kayak kasihan juga Akhirnya balik lagi lah ke pondok gitu Mencoba untuk kerasan ya Mencoba untuk kerasan Terus gimana tuh Keseharian-keseharian kamu di pondok gitu? Keseharian aku di pondok Sebenarnya tuh kayak Uti ngerasa gak sih? Pondok tuh sebenarnya kegiatannya Kalau misalnya gak ada event-event khusus Atau ada Apa ya kegiatan apa gitu kan Kayak monoton aja gitu Jalannya Yaudah kita tahfid Ngaji Terus sekolah gitu Belajar gitu Kayak Apa sih monoton banget gitu kan ya Cuman Kalau aku sih Kal tershock dari SMP ke SMA ya Karena aku tuh SMP Di SMP yang Basicnya tuh Bukan Pelajaran non-akademik gitu Aku basicnya Pondok pesantren Tahfidul Quran gitu Yang bener-bener tahfidul Quran banget gitu Jadi aku lebih Banyak belajar Quran gitu Terus ngaji Hafalan Belajar dunia gitu Di SMP Terus Dari SMP ke SMA Yang di Ibas tuh kan Pelajaran umum kita juga dituntut ya Buat Oke gitu Di belajar umum Biar kita nanti di PTN juga Masuknya oke lah gitu Terus Masuk Ibasnya aja juga Susah kan ya Terus Ya itu sih Culture shocknya Kalau misalnya belajar di pelajaran umum gitu Kayak lebih Effort lagi gitu Emangnya Pelajarannya tuh Apa aja? Yang paling Susah di aku ya Paling susah di aku tuh Biasanya di Exak sih Soalnya kan udah lama gak megang tuh Aku tuh Di SMP tuh 4 tahun programnya Dan 4 tahun itu Kebanyakan Ngaji terus gitu kan ya Gak pernah megang pelajaran-pelajaran Itung-itungan Pelajaran exak Kayak gitu Jadi Yaudah Aku pasti Kalau misalnya pertama megang hitung-itungan Kayak kaget lagi Aduh ini pelajaran apa sih gitu Kayak dunia apa ini gitu Kayak gitu sih Terus gimana tuh Kamu apakah Mencoba belajar sendiri Minta ajarin ke temen Atau guru Atau gimana gitu Aku sih Inisiatif sendiri Kayak Nyari temen buat Diajakin belajar gitu ya Ditanya-tanyain Kan kalau Nanya guru juga Guru gak setiap saat ada gitu Apalagi kemarin awal masuk itu kan Kita pandemi ya Baru online Belum kenal gurunya juga gimana Gitu kan ya Terus Aku juga berangkat ke sini tuh sendiri Dari SMP tuh Gak ada temen Gak ada barengan gitu loh Terus kayak Udah lah Sokap aja gitu Kayak SKSD aja sama temen gitu Biar Kayak tau gitu Nanti kalau ngerjain ini gimana gitu Nugas ini gimana Kayak gitu Alhamdulillahnya sih Selama ini Dipen mudah sama Allah Mesti Banyak banget nih ya temennya Dari mana aja itu temennya Pastinya banyak banget ya Karena Aku tuh kan Dari SMP yang Basicnya tuh Pondoknya tuh Masih pondok kecil gitu loh Terus kayak Kuotanya juga gak terlalu banyak Dan cangkupannya sih Temen-temenku Waktu anggotanku tuh Masih banyaknya yang Jawa Tengahan gitu loh Nah waktu di Ibas Ibas kan banyak banget tuh Santrinya Dari Sabang sampai Merauke Ada gitu Jadi kayak punya temen dari Yang kayak kita orang Jawa gitu Terus kayak orang Bali Orang Papua gitu ya Macem-macem lah Tapi meskipun kayak gitu Kita ngobrolnya Maksudnya Dari berbagai daerah gitu Kita tetap ngobrolnya Tetap bahasa Indonesia gitu ya Gak boleh pakai bahasa daerah masing-masing gitu Karena kita kan di Pondok punya ini ya Peraturan sendiri gitu Di Pondok kan Mengharuskan kita untuk Memakai bahasa resmi kita Semua kan bahasa Indonesia gitu Terus ada jam-jam tertentu Dimana kita harus pakai Jam bahasa Kalau di Pondok kan Ada bahasa Arab Ada bahasa Inggris gitu Terus Itu sih Kalau menurut aku Malah Buat kita Buat Lebih ini ya Meng-improve skill Bahasa Inggris kita Bahasa Arab kita gitu Jadi kita Lebih terbiasa Kalau misalnya Buat ngomong bahasa Arab Ataupun Inggris gitu Dikit-dikit lah Tahu gitu Gimana sih ngomong Inggris yang benar Gimana sih ngomong Arab Terus nambah-nambah vocab Kayak gitu sih Ada ini ya Ada kegiatan khusus gitu Buat misalnya nambah vocab Atau Mengkoreksi Language-language gitu Ya Ada sih Kegiatan khusus kayak gitu Kalau di Ibnu Ambas gitu Terus Alhamdulillah kemarin juga Aku sempat diamanahin buat Megang ini sih Bagian bahasa sebentar kan ya Waktu jaman Kadarisasi di Ibnu Ambas itu Jadi kayak Tahu banget Gimana Megang Mengatur Mengatur bahasa Di Ibnu Ambas itu Terus mengatur bahasa Temen-temen gitu Ada jam Dimana kita TM Atau Tazwidul Mufrodat Ada jam kita VE Itu kita Menambah Vocab-vocab Bahasa Inggris Kayak gitu Keren banget ya Nah Jadi tuh gini Pernah gak sih Kamu dengar Ada sebuah judge Bahwa Anak-anak dipondokin tuh Karena nakal gitu Pernah sih ya Dengar judge kayak gitu Aku dengar kayak gitu Malah pas udah di pesantren Waktu udah masuk Pondok gitu Terus itu gimana Menurut Kalau menurut aku sih ya Judge kayak gitu tuh Udah Kuno banget gitu Kayak udah kolot banget Jadul gitu ya Jadul banget Kenapa Karena Selama ini pun Yang aku rasain Dari aku Mondo udah di SMP nih Ini udah berarti Aku jalan 6 tahun ya Masuk Pondok itu Itu Anak Pondok tuh gak kayak gitu Bukan anak-anak buangan Malah Mereka tuh orang-orang pilihan Mereka tuh orang-orang keren banget Yang masuk Pondoknya pun Seleksinya susah gitu Apalagi masuk Ibn Abes Nah Selama aku pondok juga Aku ngerasain Gimana bergaul sama temen-temen Orang-orang pilihan itu Terus kalau misalnya di luar Aku kan sering juga nih Kan aku kan juga Punya temen-temen di luar Banyak tuh Mereka sering nanya Fah Emang anak Pondok gimana sih Katanya nih Katanya Ada yang bilang Kalau nakal dipondokin aja tuh Biar nanti Makin baik gitu Berarti kan isinya orang-orang Kayak buangan Orang-orang rehabilitasi Gitu kan Tapi aku sih Bilang ke mereka Enggak ya Karena Selama aku merasakan Di Pondok itu Ya orang-orangnya Orang-orang baik gitu Mereka tuh Semua orang-orang yang udah Bener-bener diseleksi Kayak gitu Bukan orang-orang pilihan Eh bukan orang-orang Yang di judge Mereka butuh rehabilitasi Gitu enggak Mungkin kalau Itu tuh kayak Mitos-mitos Apa Pondok-pondok tradisional gitu Kali ya Yang udah zaman dulu-dulu banget Mungkin mereka belum tau Kayak Pondok modern sekarang tuh Udah keren banget Gila Kita sekarang tuh udah Bener-bener Maju banget gitu Kalau buat ukuran pesantren Gitu Wah iya ya Terus Karena kita punya banyak temen gitu Terus temennya juga Ternyata orang-orang pilihan Itu Ada juga enggak kayak Suatu wadah Untuk Kita mengembangin Bakat minat kita gitu Di Pondok Banyak sih ya Kalau misalnya Tempat mengembangkan Bakat minat di Pondok tuh Sebenernya Apalagi khususnya Di Ibnu Abbas ini Ini temen-temen Kalau temen-temen Mau tau nih Di Ibbas tuh Banyak banget Kayak ekstra kulikuler Terus Habis tuh organisasi Yang bisa Menampung Minat dan hobi kita gitu Misalnya kayak Kita ada minat di Menulis gitu Kita bisa Gabung di organisasi Literasi Kayak gitu Terus kita bisa Oh iya Aku kan juga hobi baca nih Temen-temen Jadi di Ibbas tuh ada PBA Pojok baca asrama Temen-temen bisa baca Buku disitu Kayak Hampir Banyak banget ya Buku disitu Novel Uti juga suka Baca-baca ya Disitu Suka banget sih Suka banget kan ya Terus kalau buat Yang suka olahraga fisik Di Ibbas tuh ada Memana Berkuda Kayak gitu kan Olahraga Olahraga fisik Yang nyenangin juga Buat kita gitu Terus ada outing-outing Mungkin ini karena Habis pandemi aja ya Jadi kayak Sedikit terhalang gitu Iya Nah berhubung Kita lagi pandemi nih Jadi kan outing Jarang banget gitu ya Ada gitu Jadi terus Kamu cara Merefreshing diri gitu Gimana kayak Self-healingnya Gimana gitu Kalau gak bisa outing pondok Kalau self-healingnya Di pondok Sebenernya tuh Outing tuh gak tergantiin Temen-temen Jadi kayak Bener-bener keluar pondok Itu satu kebebasan ya Buat kita gitu Tapi Gimana caranya Kita mengatasi rasa Bosan kita di pondok itu Gitu Kita kayak Ngelakuin apa sih gitu Kegiatan apa gitu Yang bikin kita tuh Seneng gitu di pondok Kalau aku sendiri Aku pribadi sih Aku menyibukkan diriku Dengan hal-hal yang Kayak Bermanfaat Mungkin juga Aku juga suka Karena aku suka Berorganisasi gitu kan ya Disibukin aja tuh Di organisasi gitu Kalau misalnya Udah kerasa senengnya tuh Udah kerasa seneng Bareng temen-temen Di organisasi gitu Itu udah kayak Capainya tuh udah Berkurang lah Dikit-dikit gitu Kalau enggak Biasanya sih Bareng temen-temen tuh Kayak Ibnu Abbas ini Kampusnya luas banget Temen-temen Dari kamu mutri Dari gedung timur Ke barat Itu gak ada habisnya Jadi Kalau misalnya Mau muter-muter Yaudah jalan-jalan aja sih Dari asrama barat Ke asrama timur Jajan Kayak gitu Kayak gitu-gitu aja sih Terus Kamu Kan Cara Men self-healingnya Kayak gitu ya Kurang lebih Jadi Pernah gak sih Kamu tuh kayak Pengennya tuh Apa ya Pengen pulang gitu Kayak kangen rumah Home sea gitu Kayak Udah Susah lagi Menghibur diri sendiri Gitu Kalau kangen rumah sih Pasti pernah ya Home sea tuh pasti pernah Semua anak pondo tuh Pasti ngerasain Terus Kalau aku sendiri tuh Tipenya kalau Aku tuh kengsinya gede banget Jadi tuh Kalau misalnya Aku lagi kangen gitu Aku gak bilang gitu Aku gak bilang secara langsung Kan ada Beberapa temen tuh Yang kalau misalnya Dia lagi kangen orang tua gitu Atau kangen di rumah gitu Kayak Cerita Sampai nangis gitu Kayak Aduh gitu Pengen banget pulang gitu Sampai nangis Soalnya aku tuh enggak gitu Aku tuh dibawa tidur aja sih Jadi aku kayak Tiba yang gak Gak banyak cerita Kalau lagi kangen sih Terus mungkin Nghubungin orang tua sih Kalau aku Terus aku tapi Gak langsung ngomong ke orang tua Buat kayak Ibu aku pengen pulang gitu Ibu aku Kayak Kangen banget nih gitu Sama rumah gitu Enggak gitu Jadi kayak Pakai bahasa-bahasa tersirat Bahasa-bahasa tertentu gitu Jadi ibu tuh kayak tau Oh ini anak tuh Lagi ini nih Lagi pengen pulang gitu Biasanya nanti ibu kayak Ngasih Motivasi-motivasinya gitu Jadi kayak biar aku Semangat lagi gitu Nah Kamu ini Udah Masuk tahun keberapa sih Masih Belajar Sebagai santri gitu Di pondok pesantren Ini sih jalan 6 tahun ya Dari 4 tahun aku Program SMP Terus ini Tahun kedua di Ibnabes Selama menuju 6 tahun ini Apakah kamu Masih punya cita-cita Yang belum tersampaikan gitu Yang belum tergapai Ketika di pondok Cita-cita yang belum Kesampean di pondok tuh Mungkin kayak Sebenernya tuh Di pondok itu Yang susah tuh Istiqomahnya sih ya Temen-temen gitu Jadi kayak Dari selama aku mondok 6 tahun ini Istiqomahnya buat Kayak terus Menebar kebaikan Terus Istiqomah hafalan gitu Terus istiqomah Belajar Dan Itu tuh Bener-bener susah banget Jadi kayak Cita-cita yang belum Kesampean ya Mungkin itu sih Kayak tetap istiqomah Buat Di jalan yang bener gitu Kadang-kadang kan ada ya Masa-masa Di pondok tuh Kita tuh pengen Pengen kayak gini Pengen kayak gitu gitu Kayak pengen ngerasain Hal-hal baru yang Mungkin itu sebenernya Di pesantren tuh Gak boleh gitu kan ya Cuman ya Gimana ya Namanya juga manusia tuh Pasti pengen Kemana Kesana kemari Kayak gitu Nah itu sih Susahnya Istiqomahnya gitu Ngerasa Ngerasa Ketinggalan zaman gak sih Sebagai santri tuh Beberapa kali sih Sempet Ngerasa kayak gitu Lalu dulu tuh Mikirnya Eh gila Aku di pesantren Jadi kolot banget gitu kan Kayak Jadi gak tau apa-apa gitu Tapi sebenernya Gak kok Kalau misalnya Di Imnambes Apalagi Kita tuh Alhamdulillah Tervasilitasi Jadi kita kayak Masih tetep tau lah Berita-berita terkini Gimana Kita gak terlalu Ketinggalan zaman Banget juga Terus Karena kita kan juga Jadi santri milenial gitu Di Ibas tuh Jadi kita Buat santri yang Kita tuh Nyapin Gimana Kita nanti terjun ke Lapangan Kita terjun ke Daerah yang Pastinya udah Milenial banget gitu Terus kita udah dipersiapin Disini dididik Gimana caranya kita nanti Kalau misalnya keluar gitu Ke PTN gitu Nanti kita Bener-bener jadi Pribadi yang baik gitu Contoh buat teman-teman Yang lainnya Kayak gitu Ngomong-ngomong Soal PTN nih Kamu ada gambaran gitu Gak mau ke PTN mana gitu Aduh ini pertanyaan susah sih ya Kalau misalnya gambaran Ke PTN mana sih Ada ya gitu Cuman kalau Buat nanti kesananya gitu Selama ini sih Usaha aku sih Belum Belum maksimal banget ya Kalau misalnya buat ke PTN Tapi ini masih Terus diusahain sih Biar bisa ke PTNnya gitu Amin Amin Ya Allah Keren banget ya Teman-teman Abibah ini Terus Kamu Ini kan udah Mendekati kelas 12 ya Sekarang kelas 11 Iya Itu Tafid Sama akademiknya gitu Kira-kira gimana Apakah Tafidnya sudah bebas Sudah tercapai targetnya gitu Kalau target Tafid di Ibn Abbas Alhamdulillah udah Sampai sekarang udah Selesai ya gitu Udah bisa dipenuhi gitu Mungkin yang harus Lebih dikejar lagi Target akademik sih Karena disini kan juga Semuanya harus rata ya gitu Sedangkan kita juga disini Di bebani Di kelas 11 kan Di bebani organisasi Kayak gitu Jadi kita harus pinter-pinter banget nih Ngatur waktu Gimana Kita di organisasi Gimana kita di sekolah Gimana kita di hafalan gitu Jaga itu semua Kayak gitu Istikomahnya sih ya Abibah ikut organisasi nih Alhamdulillahnya sih ikut ya Apa aja kalau boleh tahu Kalau di Ibn Abbas sih Dari kelas 10 Aku sempat ikut di BSMR Terus sempat ikut di Fariska juga Forum Rohis SMA Sekelaten gitu Terus kalau di kelas 11 ini Alhamdulillah aku kemarin Di Amanahi Buat di Dewan Amba Lanjutnya Din Habis dilantik ya Pekan kemarin Iya habis dilantik Rasanya gimana ya Makin sibuk Nano-nano lah ya Rasanya kayak Kan baru awal di Amanahi tuh Pasti Kayak seneng Campur sedih Karena kita dapet Amanah yang berat banget Tapi kita juga Apa ya Ada perasaan seneng juga gitu Bareng temen-temen gitu Terus juga Buat latihan kita di Organisasi ini kan Buat latihan kita nanti Ke masyarakat gimana Kayak gitu kan Terus nanti Kalau di organisasi itu Nambah relasi Gimana cara bersosialisasi Nah kayak gitu Kayak gitu sih Pastinya seneng dan sedih sih Keren ya Banyak organisasi Banyak pengalaman juga Jadi Organisasi tiga itu Tadi tiga ya Itu Kamu kelas 12 ntar Mau ikut organisasi lagi gak? Udah gak ada ya organisasi? Iya Kayak kalau kelas 12 kan udah fokus ya Nanti ke PTNnya gitu Berarti ya mau Menyebukkan diri dengan Belajar dulu gitu Untuk melahir PTN Amin Terus kamu Ada yang mau disampaikan gitu gak Ke teman-teman Nibas KTV? Buat teman-teman semua nih Buat kalian yang mungkin Lagi dipondok Ataupun lagi Mau mondok gitu Ataupun kalian yang dipondok Udah lama dan merasa lagi Di fase-fase Bosen mondok gitu Gak apa-apa It's okay Itu tuh semuanya tuh Perjalanan gitu Kalian tuh pasti bakal Ngerasain semua fase itu gitu Kalian yang pengen mondok tuh lagi semangat-semangatnya Kalian yang lagi dipondok lagi masa bosan-bosennya Gak apa-apa gitu Kita jalin aja gitu Karena semua itu tuh berproses ya Kita disini semua berproses Terus selama aku yang ngerasain dipondok ini Itu tuh Ngebawa manfaat buat hidup aku ke depannya banget Soalnya kenapa Selama aku dipondok tuh Pondok tuh membentuk karakter seseorang teman-teman Terus kayak Bener-bener dipondok tuh Kita dapet pelajaran Yang kita tuh gak dapet di luar Banyak banget kegiatan-kegiatan Event-event seru Apalagi di Ibnu Abbas tuh ya Ya Tia Di Ibnu Abbas banyak banget Event-event yang kita bisa ikut Kayak event-event dari OSIS Event-event dari Pramuka Ataupun event dari yang lainnya gitu Itu tuh semua seru-seru banget teman-teman Terus Semua pengalaman Terus semua kayak Setiap harimu di pesantren tuh Kayak gak tergantikan gitu Ada sih orang yang bilang kayak gitu Setiap harimu di pesantren tuh gak tergantikan gitu Karena emang Pesantren tuh Wadah yang Bener-bener buat orang pilihan Bener-bener wadah yang kita tuh Limited edition banget gitu lah istilahnya Ya kita yang disini semua lagi berproses Semangat terus gitu Apalagi buat kita nanti yang Mau di luar gitu Buat teman-teman yang di pesantren Yang mau keluar di PTN gitu Kita tunjukin nih Kalau misalnya anak pesantren tuh bisa loh Anak pesantren bisa kayak anak-anak luar gitu Anak pesantren bisa tuh Jadi anak-anak yang keren-keren gitu Nyatanya nih Anak Ibn Abbas nih bisa Megang podcast Ibn Abbas kayak gini gitu Anak Ibn Abbas bisa Megang banyak hal gitu Yang setara lah sama orang-orang luar pegang gitu Kita jadi sandri milenial Kayak gitu ya Ti Terus Buat ke depannya Kita jadi Ada bekal ke akhirat Ada bekal di dunia juga Hablumin Allah dapet Hablumin Anas dapet gitu Ti Keren banget Oh iya terus aku kepikiran satu pertanyaan lagi nih Kegiatan di Pondok apa aja sih Apakah gak ada hari libur Apakah kita sekolah terus Tafi terus gitu Enggak sih ya Jadi di Pondok selain kita belajar Hafalan kayak gitu Kita ada kegiatan-kegiatan dari kesantrian gitu Kayak ekstra kulikuler Ataupun kita ada masak gitu Rajut gitu Yang kegiatan life skill yang berhubungan dengan perempuan gitu Keputrian kayak gitu kan Terus mengasah bakat kita gitu Buat life skill yang nantinya bakal berguna kan Kalau misalnya kita nanti bakal jadi ibu gitu Terus ada kegiatan-kegiatan outing Yang menunjang kita buat gak bosen disini Kayak gitu Banyak sih event-event yang dari organisasi gitu Kayak gitu tuh seru-seru banget teman-teman Apalagi kalau misalnya ikut kepanitiaannya Kayak gitu bener-bener Suatu momen yang Kita gak bakal dapet gitu Selain di pesantren Karena momen-momen drama-dramanya yang kayak gitu tuh Yang udah pesantren banget gitu Pokoknya kita cuma bisa ngerasain gitu di pesantren Keren banget sih Ya Allah Jadi Makasih banyak ya Viva buat waktunya Makasih banget Terus semoga bisa menginspirasi teman-teman di sana Amin Sekian dulu dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton